Intro Halo guys and welcome back to my channel program saya D Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world truck to game warrior Orochi Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan cerita utama ya Dengan berhasil mengalahkan the serpent king yaitu Orochi di battle of koshi castle Jadi pokoknya semua cerita utama sudah berhasil kita selesaikan Dan sekarang kita akan masuk ke dalam chapter terakhir ya Di cerita Wu yaitu chapter 8 x battle of chibi Dimana disini kita diharuskan untuk mengalahkan si lubu ya Atau lebih tepatnya objektifnya adalah mengalahkan lubu agar dia bisa didapatkan di game ini Jadi gue kan udah jelasin ya di beberapa video sebelumnya Itu untuk dapetin lubu kalian harus mengalahkan lubu di chapter 8 x sebanyak 4 kali Atau di 4 cerita ya Di cerita Shu, Wu, Wei dan juga cerita samurai Dan iya let's go Kita akan ganti karakter dulu ya Karakternya mungkin gue akan pakai disini yang pertama Kita akan pakai si Hanzo Atori Terus yang kedua disini kita akan pakai Kotor Fuma ya Agar sama-sama ninja disini dan gue butuh karakter yang cepat ya Dan yang ketiga disini gue mungkin akan pakai Keiji Maeda Yang dimana kita sudah dapetin di chapter yang 7x atau 6x ya Gue lupa di 7x ya Kalau gak salah di 7x kita dapat Keiji Maeda Kita akan pakai untuk melawan si lubu guys Bentar gue cek dulu Senjatanya Kotaro Udah oke Keiji Maeda Divine Mandible Oke atributnya juga udah mantap Let's go Kita akan masuk ke dalam chapter terakhir di cerita Wu ya Yaitu chapter 8 x Battle of Chibi Ya jadi disini dikarenakan kelompok Sun Family ya Keluarganya si Sunce sudah berhasil berkumpul lagi Mereka sekarang sudah siap untuk mengalahkan pasukan Orochi Ya dan disini dari pihak Orochi Mereka mengumpulkan pasukan besar ya Di Chibi Oke Ya Yasu dan juga Sakon datang ke Chibi Untuk bisa mengalahkan pasukan besar milik Orochi ini ya Let's go Jadi pokoknya chapter 8 x tuh sebenarnya gak penting untuk ceritanya Soalnya disini kan ini bukanlah cerita utama Melainkan hanyalah guidance story ya Ini hanyalah kayak semacam Ya cerita kecil biasa Yang dimana sebenarnya tujuan atau objektifnya tuh Kita harus ngalahin si lubu Jadi yang spesial dari chapter 8 x adalah ngalahin lubunya Bukan ngalahin Orochinya atau pasukannya ya Jadi lubu dia ada disitu Ada Masamune tentu saja ya Si pria Eh bukan pria sih lebih tepatnya si bocah ini Si bocah menyebalkan Iya dan seingat gue disini Battle of Chibi ini kita harus menggunakan strateginya Bentar kok gak ada Lushun ya Oh iya Lushun nanti ya datangnya di tengah-tengah Jadi disini kita harus membakar Ini ya kapal milik si Orochi Iya atau lebih tepatnya ini adalah kapalnya milik si Shao Shao ya Soalnya ini merupakan map dari game Dynasty World 5 Ini adalah map pertarungan antara kelompoknya si Shao Shao melawan Kelompok aliansi ya Aliansinya si Liu Bei dan juga si Sun Jian Eh sorry Sun Quan Jadi di Battle of Chibi itu Kondisinya Kelompok Shu dan juga kelompok Wu Itu mereka beraliansi ya Untuk sama-sama mengalahkan si Shao Shao atau kelompok Wei Oke guys bentar gue mungkin akan kesini dulu Tadi kita disuruh untuk mengalahkan beberapa officer yang ada di Iya di bagian selatan Kita akan kesini dulu Iya Bentar guys bentar nih controller gue tiba-tiba gak connect Iya sorry ya Ada kesalahan teknis tiba-tiba Kayaknya tadi ketarik deh Kabelnya ya Iya betul si Lucian Dia datang ke lokasi ini dan Disini akan melancarkan serangan fire attack ya Untuk bisa membakar kapalnya milik si Shao Shao Eh sorry kapalnya si Orochi Ya sep ini Chang Yin Berapa orang sih tadi yang datang Iya cuman dua ya Lu Sun sama Chang Yin Safe so far so good Iya dan disini kalian bebas ya Kalian tuh sebenarnya memiliki Iya bisa kalian lihat ya di peta Kalian terserah mau lewat bagian sebelah kiri atau lewat sebelah kanan Soalnya disini Nanti kalau gak salah seinget gue tuh Ada salah satu jalan yang akan dihancurkan Oke wait Defeat the defense kapten Oh iya Defense kaptennya disitu Ya tuh kan ada tulisan Use a fire attack to destroy the enemy forces Jadi bener-bener harus membakar kapal milik Orochi Oke lah Wait bentar 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 gue cek dulu Iya gue mungkin akan lewat sebelah kiri aja Ya sep kita sudah berhasil mengamankan Tempat ini ya Tempatnya ada di sebelah selatan ini Dan sekarang tiba-tiba muncul ada engineer Yang dimana engineer ini akan bertugas untuk Menghancurkan jembatan ya Oke sep Jembatan sudah hancur Udahlah gak usah banyak bacot Bocah tuh si Masamune Iya There are moving toward the plane Oh sorry Engineernya Yang datang untuk Ini ya Untuk fire attack ya Gue kira tuh Engineernya yang datang untuk ngancurin ini Ngancurin jembatan Sorry Ternyata engineernya yang dimana akan Melancarkan Fire attack Gue kira solutionnya Oke gue soalnya lupa guys Gue masih Masih ya Ada beberapa hal yang gue inget Tapi Sebagian udah gue lupa ya Soalnya gue udah lama banget gak masuk ke dalam map ini Oke bentar Tadi lubu di kiri kan Oke lubu di sebelah kiri Ya untuk map ini tuh gue lupa guys Untuk spesial dialognya ya Saya inget gue kalo kalian pengen dapet spesial dialog tuh Kalian bawa si lumeng Lumeng sama sakon deh Gue soalnya udah Udah lama banget gak masuk ke dalam chapter 8x yang ini Mungkin kalian bisa komen ya Buat kalian yang mungkin tau Iya yang disini juga ikut hancur ya Oke nice Jadi disini Untuk ngancurin Jembatannya Itu kalian harus mengalahkan defense kapten Seperti gue tadi ya Bentar Engineernya dimana Oke Engineernya masih disitu ya Kampret Engineernya Gimana dong Cara untuk Bentar Gak usah mikirin engineer deh Gue akan kalahin si Lubu dulu Soalnya disini Engineer pada game Wariochi 1 Sama Wariochi 2 Itu kelamaan guys Kita harus mengalahkan semua Prajurit dulu Baru dia akan Advance ke Titik pointnya ya Atau titik dimana dia harus Ke lokasinya Jadi disini tuh Kita harus jadi kayak Semacam babysitter gitu lah ya Harus menemani si Lead engineernya Dan itu sangat Sangat Gue gak suka banget Untung nanti di Di wariochi yang ketiga AI nya udah pinter Yang dimana Engineer-engineer seperti ini Kalau dia harus menuju Ke sebuah tempat Itu maka dia akan Langsung kesana Tanpa mikirin Mengalahkan Semua Prajurit ya Itu adalah hal yang Konyol banget sih Semua prajurit Harus di kalahin Dan disini Gue akan save Takutnya gue mati Melawan Si Lubu ya Bentar disini Gue gak memiliki Serangan yang lumayan kuat sih Untuk ngalahin si Lubu Kecuali Gue pake musaunya Si Keiji Maeda Musaunya Keiji Maeda Kalau kena Gue beruntung Tapi kalau gak kena Bentar C'mon 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 Iya Serangannya Serangan musaunya Si Keiji Maeda aja Cuman berkurang segitulah Hmm Nice Sep Dan ketika si Lubu Ya Ketika si Lubu Sudah berbicara Seperti itu Itu maka Tandanya Kalian Sudah membuat Atau Mengimpres Si Lubu ya Jadi Lubu tuh Dia terkesan Dikarenakan ada orang Yang ternyata Lebih kuat Daripada Orochi Atau setara Dengan Orochi Jadi kita dianggap kuat Yaitu tuh Di Tsunenaga Hasekura Di bagian sebelah kiri Dia Kita harus Nganterin Engineer nya Kesana Kelamaan Coy Gue mungkin Akan ke Coba Ketempatnya Si Masamone Dulu Kali ya Iya Bentar Gue gak akan Ketempatnya Orochi Dulu Gue akan Set dulu Guys Game nya Ya gue Kurang suka sih Dengan Ini Dengan Battle of Chibi Di game Dynasty World 5 Gue tuh lebih suka Battle of Chibi Yang ada di game Dynasty World 7 Sama Dynasty World 8 Kampret Ditahan Ah Shit Pada Mati dong Cuman Keluang bocak Seperti Masamone Oke Bentar Kita akan Kasih Pelajaran Kepada Si Masamone Date Bentar Ini Jalannya Gue kemana ya Gue bisa Ke bawah Dari sini Ya ini juga Merupakan salah satu Tempat yang dimana Saat cocok Sekali untuk Grinding ya Soalnya Prajuritnya Lumayan banyak Kalian bisa Grinding Atau Kalian bisa Masuk Ke chapter 7X Sebelumnya ya Yang dimana Disitu ada Glitch Yang akan Memunculkan Banyak Officer Walaupun Kalian sudah Berhasil Mengalahkan Best Captain Maka Prajuritnya Tuh Gak akan Hilang ya Dia akan Terus 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 Muncul Di Chapter 7X Oke Emang Rame banget Disini Masamone Eh sorry Bukan chapter 7X Kalau gak salah Chapter 8X Eh kok 8X 6X 6X Kalau 7X Kan kita Melawan Dong Zhuo Sebelumnya Kita Mengimpresi Tadekatsu Sorry Bukan 7X Tapi Chapter 6X Pada saat Kita Dapetin Keijimaida Di Osaka Bay Battle Of Osaka Bay Bentar Apakah Ada Percakapan Antara Keiji Sama Masamone Ya Kayanya Gak ada Oke Sekarang kita Tinggal Ke Tempatnya Orochi Eh Jangan deh Gue akan Ketengah Dulu Gue akan Coba Ketengah Dulu Soalnya Agak Tanggung Gitu Cuma Satu Sekalian Lewat Bentar Mampus Gue baru inget Skill R1 nya Keijimaida Bisa Kayak Gitu Bentar Gue cek Dulu Light Engineer Ya Allah Masih Disitu Jadi Kalian Memang Harus Ngalahin Semua Prajurit Memang Didesain Seperti Itu Game Nya Mendesain Kalian Harus Bener Mengalahkan Semua Prajurit Yang Ada Disekitar Engineer Baru Dia Akan Menuju Ke Titik Point Jadi Pokoknya Apapun Yang Menghalangi Light Engineer Walaupun Cuma Satu Orang Musuh Itu Harus Dikalahin Cuma Satu Prajurit Aja Dia Nggak Akan Jalan Sebelum Prajurit Mati Jadi Memang Game Nya Didesain Seperti Itu Untuk AI Ini AI Karakter Ini Prajurit Nya Bentar Kita Akan Save Dulu Wait Gue Tadi Kok Nggak Ketengah Ya Gue Tadi Bilang Pengen Ketengah Tapi Malah Klewat Yaudahlah Bodo Amat Mampus Kena serangan Contr attack Oh Shit Gila Terpental Kena Kena Si Orochi Mampus Bentar Gue akan Pakai Musa Aja Nice Sip Sama Sekali Nggak Ada Percakapan Apa-apa Ya Kalian Lihat Setelah Kita Berhasil Mengalahkan Orochi Karena Memang Ini Bukalah Pertarungan Yang Spesial Untuk Ngalain Orochi Melainkan Ini Hanyalah Stage Untuk Mendapatkan Karakter Lubu Jadi Pokoknya Selama Si Lubu Sudah Berbicara Seperti Tadi Dia Bilang Kata-katanya Adalah Wah Ternyata Ada Orang Yang Setara Dengan Orochi Atau Karakter Yang Kuat Itu Akan Membuat Dia Impress Kepada Kita Ya Jadi Itulah Dia Untuk Chapter 8X Dimana Berarti Kita Sudah Berhasil Untuk Nyelesaikan Semua Yang Cerita Wu Mulai Dari Cerita Utama Dan Juga Guidance Story Jadi Disini Gue Sudah Jelasin Bagaimana Caranya Untuk Mentrigger Semua Special Dialog Terus Special Cutscene Juga Dan Cara Agar Kalian Bisa Mendapatkan Karakter Karakter Yang Ada Di Cerita Wu Seperti Gue Sudah Jelasin Dari Ini Pertarungan Di Changshan Cara Untuk Dapetin Kotor Fuma Terus Disini Kita Dapetin Siapa Di Jian Y Nohime Eh Bentar Gue Lupa Dapetin Nohime Terus Di One Castile Kita Dapetin Kunoichi Di Anegawa Kita Dapetin Dakiyao Di Osaka Bay Kita Dapetin Sikeji Dan Disini Kita Cuman Mengimpress Tadekatsu Dan Mengimpress Si Lubu Jadi Pokoknya Kita Sudah Berhasil Untuk Atau Gue Lebih Tepatnya Sudah Berhasil Membahas Semua Cerita Wu Dan Untuk Video Berikutnya Kita Tinggal Masuk Kedalam Cerita Terakhir Yaitu Cerita Yang SW Atau Samurai Warrior Jadi Tinggal Satu Cerita Lagi Dan Ini Cerita Yang Samurai Warrior Lumayan Keren Dimana Akan Mengisahkan Mengenai Pasukan Resistance Milik Si Nobunaga Oda Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Semuanya Sudah Nonton Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys Sampai 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 Sampai